Anda yang selama ini tidak punya waktu merapikan pakaian, mungkin harus mulai melirik robot yang sedang dipamerkan di Costumer Electronics Show di Las Vegas ini. Robot bernama Laundroid ini sekilas lebih mirip lemari daripada robot. Tapi jangan remehkan kemampuannya. Cukup lempar setumpuk pakaian kering ke laci bawah, tekan tombol dan biarkan Laundroid melakukan tugasnya. Dalam sekejap, tumpukan pakaian akan terlihat rapi, dibaki pikap Laundroid. Robot gagasan Seven Dreamers Laboratories ini mendapat pujian karena mampu merapikan bahan yang sulit dikerjakan karena kelembutannya. Robot ini akan dijual dengan harga 2.000 dolar atau sekitar 26 juta rupiah. Perkenalkan, motor otonom yang bisa mengendarai motor besar hingga kecepatan 200 km per jam. Robot yang diperkenalkan di Costumer Electronics Show Las Vegas ini bisa menjadi raja jalanan baru. Robot ini diperkenalkan sebagai penelitian. Pengembangan DNA membantu peningkatan keamanan saat percobaan desain baru. Dengan kemampuan mengenali wajah dan tubuh, sistem autobalance juga bisa membantu menyesuaikan kecepatan motor sebelum diserahkan kepada pengguna.